ayo 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 what's up good people all the world balik lagi dengan kuacu play ID di video kali ini gua akan membahas tentang cara atau tutorial menggunakan atau mengaplikasikan multi Windows di handphone Android Oke sebelum gua langsung sebelum gua ke tutorialnya gua akan mengadakan giveaway 10 ekstal usami untuk 100 komentar tercepat jadi gini misalnya temen-temen lewat dari 100 komentar tercepat maka temen-temen tidak akan saya masukkan ke dalam daftar giveaway gua jadi jadi giveaway yang 10 ekstal usami ini khusus untuk 100 komentar tercepat Oke dan 10 M sepina dengan masing-masing satu M untuk satu untuk satu orang jadi untuk 10 pemenang lah gitu Nah kalau giveaway 10 M sepina ini untuk satu 10 M sepina dengan masing-masing satu M untuk satu orang ini akan gua undi dari keseluruhan video jadi 10 ekstal usami untuk 100 komentar tercepat sedangkan 10 M sepina dengan satu M per orangnya akan gua undi di seluruh komentar di video ini guys jadi jangan lupa buat tulis IGN kalian Oke dan saran ataupun kritikan tentang video atau konten gua paham sekarang kita langsung ke caranya let's go Oke guys sekarang kita langsung ke caranya atau pokok tutorialnya bahan yang harus temen-temen siapkan yaitu ruang memori 32 sampai 3 GB karena aplikasi ini tuh sangat cukup memakan ruang guys karena ada emulator di dalam Android emulator Android di dalam Android gitu maksudnya guys nah nama aplikasinya itu Pimos guys nah ini dia Pimos teman-teman bisa langsung download di Google Play Store teman-teman ketik Pimos nah ini dia nah teman-teman install yang ini Pimos yang ini kurang lebih ukurannya 200 MB sampai 300 MB anlah ngedownloadnya karena disini gua udah download jadi gua langsung pasang setelah teman-teman beres install nih eh setelah beres ngedownload terus teman-teman install kemudian teman-teman bukalah aplikasi Pimos virtual root Android on Android double system nah terus teman-teman buka nah nanti pas dibuka itu kalau awal-awal akan ada perizinan seperti perizinan memori internal perizinan nomor teleponnya yang kayak gitu teman-teman yes kan aja semuanya nah setelah itu nanti akan mengekstrak sendiri aplikasi ini teman-teman tunggu 5-10 menit kalau nggak salah nanti ada tulisannya nah nanti tampilannya akan seperti ini guys nah nah setelah teman-teman membuka aplikasi Pimos ini teman-teman pergi ke Play Store Nah setelah pergi di Play Store teman-teman downloadlah Toram online di emulator Android ini setelah teman-teman install Toram online ini nanti akan ada apa pasang teman-teman harus pasang aplikasinya kan disini gua udah pasang sebenarnya langkah-langkahnya sangat simpel guys asli cuma download install masuk download lagi Toram online-nya install langsung buka guys nah ini adalah aplikasi Toram online di dalam Pimos kemudian teman-teman nah disini ada logo ya ini adalah logo Pimosnya terus teman-teman klik ini kemudian minimaze nggak ada disini minimize teman-teman minimaze wait nah setelah teman-teman mini ini minimaze nah lalu teman-teman buka Toram online yang ada di aplikasi asli di HP Android aslinya kemudian teman-teman bukalah ini dan boom langsung jadi guys nah disini ada gambar rotasi teman-teman yang rotasikan seperti ini terus kemudian teman-teman atur sesuka teman-teman gedenya musgede gimana musgede jaban segede apapun itu nah setelah teman-teman atur nah kalau ini udah pas nih ukurannya segede gini teman-teman tinggal klik pin yang ada di kanan atas eh kanan atas kiri atas bentar kita minimaze lagi kita buka nah kita apa pinnya kita cepetin dulu Nah setelah misalnya udah pas temen-temen tinggal pin tinggal jalankan guys sangat mudah sekali bukan teman-teman yus seperti inilah berhasil dan sangat mudah simpel sebetulnya langkah-langkah ini hahaha nah ini dia ini hf duple sudah loh hf duple sudah login nah disini teman-teman tinggal parami kalau misalnya punya skill strong gunanya dua-duanya tinggal storm-storm aja gitu ya mungkin sekian tutorial multi Windows untuk memainkan dua game Android dalam satu handphone Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan like apabila video video ini bermanfaat and bye-bye guys